Mungkin tidak melakukannya pada 3 jam. Lepas. Mereka berwarna, lembut, dan menurut. Berbandingan dengan harta, ternyata, atau sebuah sebuah bentuk pintu anda di ruang. Jika anda bermain terlalu banyak permainan seperti lebih dari 20 jam lebih di hari, Anda akan berbicara untuk mencari beberapa lepas. Jika anda menyukai karakter dari film favorit anda sedikit terlalu banyak, Anda akan berbicara untuk mencari beberapa lepas. Jika anda menyukai karakter anda sendiri dan menonton film favorit anda atau sesuatu, Anda akan berbicara untuk mencari beberapa lepas. Tapi oke, mari kita mencari beberapa lepas. Oke, saya sudah mencari beberapa lepas. Apa yang berikutnya? Apa yang berikutnya? Apa yang berikutnya dengan pakaian ini? Apa yang membuatnya sangat istimewa? Apakah orang-orang pikir mencari mereka akan membuat seseorang menjadi orang yang produktif? Apakah mereka mempunyai beberapa lepas? Atau apakah mereka magis? Kenapa mereka pikir bahwa ini akan menjadi solusi saya untuk tendensi sosial saya? Apa yang kita butuh adalah terapi. Oke, oke. Ini hanya bermakna untuk keluar dan sosialis atau sesuatu. Orang-orang ingin anda pergi luar rumah. Jadi sekarang rumahmu tidak diberikan. Orang-orang bisa mencari dan mencari informasi dirimu. Atau TV. Atau TV. Tidak. Tapi sekarang anda di luar. Atau saja. Atau saja. Atau saja. Atau saja. Hmm. Kira-kira. Saya akan menyakitkan ini dalam setidaknya 30 second. Atau saja. Atau saja. Atau saja. Atau saja. Atau saja. Atau saja. Bawa kocoknya membantu dengan insomnia. Bawa kocoknya membantu dengan kehidupan mental anda. Karena pocoknya bagus. Dan bagus untuk kardiofaskular. Kardiofaskular. Kar. Kardiofaskular. Kardifaskular. Tapi itu bukan sebabnya kita di sini. Kita ingin keluar. This is pretty must be outside. Is this what people call nice? I can't understand their taste. Is this like their version of lo-fi? Noisy Street SSMR? Streams out of the Bible. We should go back to the park then. Hmm, nice view. I'll be bored of this in at least the next 3 seconds. Let's go to the mall then. There's fast food there. Get a double patty extra cheeseburger and coke because they're healthy. Get bubble tea because they're nice. You don't like bubble tea? Are you boomer? Just kidding. Maybe you prefer iced tea because they're nice. Nice tea. Go to a bookstore because book is have a nice smell. Go to an arcade. It's fun for a while. Go home. We should be arriving home soon. Home. Finally. We have gone outside. We did it. Is it fun? Yeah, I guess. Do you make memories? Not really. Is it worth it? Hmm. Now that we're back to our own room, let's get back to being a potato and enjoy the internet. All the interesting things are right here. The memes are here. I can see YouTube for tutorials, just say the words how to fix your plumbing, how to build your own chair, even how to walk. I can even talk with my friends from all the way here. We can play games together and curse each other through this course. Things outside are not that interesting and gets boring real quick. Going out is overrated. Thank you for watching. See you next time. You'reningen. Here you go. Oh, hi. 30 seconds from reach. Go. God. Well, baby. You're in here. Go. You're in now. I'm in here. selamat menikmati